Oke, nah ini kenapa dari dulu Jenderal Dudung ini dibidik Sementara kan banyak Jenderal lain juga yang Membicarakan hal serupa Tidak dibidik begitu Kenapa pas Jenderal Dudung Ya, karena Menurut saya nih mas, saya sebagai pengamat ya Jenderal Dudung Satu-satunya Jenderal yang berani Bertindak waktu itu menurunkan Baliho Baliho, bukan Baliho itu Bukan sekedar pemasangan Baliho biasa Itu ada ribuan Baliho Yang mengatakan Jakarta Dan tidak ada satupun orang yang berani Menurunkan Jenderal Siapapun gitu ya Kecuali Jenderal Dudung, jadi Ini fenomenal orang ini, jadi menurut saya Saya mengerti Kalau Jenderal Dudung menjadi Sasaran pendidikan dari mereka Tapi terkait dengan Yang dilakukan bulan November tahun 2020 Yang lalu mas, itu jawabannya Oke, nah Apakah kewenangan Jenderal Dudung Yang menurunkan Baliho Dan Terkait kontroversi Omongannya ini Apakah masih in line dengan Tugasnya sebagai Prajurit TNI Dan mungkin juga sebagai Dalam konteks Mankosrat Atau dalam konteks KSAD Oke Saya luruskan satu hal Bahwa Kemudian Baliho dilakukan Pada saat beliau menjadi Panglima Kodam Jaya Oke ya Oke Pertanyaan Harus saya belikan gambaran Detil Bahwa penurunan Baliho Awalnya Itu dilakukan oleh Satpol PP Dibantu oleh polisi Awalnya Dengan pengetahuan dan Seizin gubernur Waktu itu Nah Pada saat Pada saat ada 330 sekian Baliho diturunkan oleh Satpol PP Dibantu dengan Polda Metro Jaya Apa yang terjadi Kantor Satpol PP Disambangi oleh Ratusan orang FPI Dengan memakai Parang Mereka memaksa Untuk dipasang kembali Baliho-balho itu Nah Kalau seperti ini Masa TNI Diam saja Jangan dilihat Sepotong bahwa Apakah ini tuh Fokusnya dia Memang bukan Tapi pada saat Atau manakala Satpol PP Sudah bertindak Polisi sudah bertindak Mereka semakin Merajalela Malah mengancam Aparat negara TNI Harus bertindak Jadi Menurut saya Harus dilihat Secara konteksnya Mas Jangan dilihat bahwa Apakah itu Fokusnya dia Masih bukan Tapi yang jelas Ada rentetan Peristiwanya Dan itu Disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Tentang penurunan Baliho Rapat antara Gubernur Pangdam Jaya Dan Kapol Metro Jaya Waktu itu Dan waktu itu Memang TNI memang Boleh turun Begitu Boleh ikut turun Boleh ikut terlibat Waktu itu Di awal Di awal Yang diminta Oleh Pangdam Jaya Adalah Satpol PP Harus Turun Paling depan Menurunkan Dibantu Dengan polisi Itu dulu Kemudian Yang tadi saya ceritakan Ada 300 sekian Balio Diturunkan Yang terjadi Kantor Satpol PP Disambangi Ratusan orang Pakai Dari MPI Memakai Senjata tajam Mengancam Dan minta Kepada Satpol PP Untuk memasang Kembali Nah Kalau udah begini Masa kita Diamkan Gitu loh Kalau sudah Aparat negara Terus Diancam Begitu mas Bagusnya Sah-sah-sah Apalagi ini Sebagai Pangdam Jaya Yang ada Di teritorial itu Wajar saja Dan itu Dampaknya mas Dampaknya Bagi kami-kami Orang rakyat Jelata Rakyat biasa ini Itu menimbulkan Kedamaian Dan keamanan Dan keteraman Itu yang kita lakukan Jangan hanya melihat Satu potong Bahwa itu dilakukan Atau Itu Tupuksinya siapa Tapi Implifikasi Implifikasi Sosialnya itu Luar biasa Sosialnya itu Terima kasih